Kasus Biorka yang belakangan menyitap perhatian publik membuat para Komjen Pol Dharma Pong Rekun ikut mencuat. Komjen Dharma disebut-sebut sebagai lawan yang seimbang bagi hacker Biorka yang meresahkan sejumlah pejabat publik tersebut. Penasaran dengan sosok Komjen Dharma dan seperti apa kabarnya kini? Simak dalam Polomik kali ini. Pemilik nama lengkap Komjen Pol Dharma Pong Rekun ini merupakan pria kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, 12 Januari 1966. Pria berusia 56 tahun ini menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Stig Lemdikpol di tahun 1995. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya ke Sespim Polri dan lulus di tahun 2002. Komjen Dharma juga melanjutkan pendidikan serata duanya di dua universitas berbeda, yakni Universitas Bayangkara dan mengambil Magister Manajemen. Kemudian lanjut lagi di Universitas Gajah Mada dan mengambil Magister Ilmu Hukum. Selain itu Komjen Dharma juga mengambil pendidikan kejuruan PA Jur-Sersi di tahun 1988, Bahasa Inggris di tahun 1990, Intel POA di tahun 1992, FBI National Academy tahun 2005, dan Diklat Ahli Hukum Kontrak Konstruksi dan Non Konstruksi tahun 2007. Sebagai seorang perwira tinggi Polri, kesuksesan yang diraih Komjen Dharma tidak lepas dari campur tangan sang ayah. Diakui dirinya sang ayah adalah sosok yang sangat berjasa, hingga dirinya terjun ke dunia kepolisian hingga saat ini. Sempat ingin mengundurkan diri, Komjen Dharma diperingatkan oleh sang ayah untuk menahan keinginannya tersebut dan mencoba mengambil hikmah dari masalah yang dihadapinya. Sang ayah yang bekerja sebagai seorang jaksa, tentu juga punya banyak pengalaman yang bersentuhan langsung dengan kepolisian. Olehnya, dedikasi sang ayah begitu terasa saat Komjen Dharma merasa ingin menyerah. Diakui juga oleh Komjen Dharma bahwa orang tuanya tidak pernah meminta agar dirinya memberikan materi. Cukup mendengarkan petua mereka saja, orang tua Komjen Dharma sudah merasa begitu bahagia dengan sang anak. Setelah membahas kehidupan awal seorang Komjen Dharma, selanjutnya kita membahas sepak terjangnya selama berkarir di kepolisian. Lulusan akwal tahun 1988 ini memiliki pengalaman di bidang reserse. Meski mengaku tidak punya cita-cita menjadi seorang polisi, namun kini selama berkecimpung di dunia kepolisian, Komjen Dharma banyak menduduki berbagai jabatan penting. Karirnya dimulai ketika Komjen Dharma diangkat menjadi Danton Gasus Poldabes Bandung, Polda, Jawa Barat. Dari situlah karir kepolisian Komjen Dharma terus menanjak, hingga terpilih menduduki posisi sebagai pamen Polda Bengkulu. Bisa dipastikan karir Komjen Dharma terus menanjak, dirinya sempat menduduki jabatan sebagai Diti Pitnarkoba di tahun 2016, lalu terpilih lagi sebagai Karo Renmin Bareskrim Polri di tahun yang sama. Di tahun ini pula Komjen Dharma meraih pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Setelah itu Komjen Dharma ditugaskan di Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN di tahun 2018. Komjen Dharma juga berhasil meraih pangkat Inspektur Jenderal Polisi di tahun ini. Komjen Dharma kemudian ditunjuk untuk menduduki posisi Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN di tahun yang sama. Setahun menjabat, Komjen Dharma diangkat menjadi Wakil Kepala BSSN. Namun di tahun 2021, Komjen Dharma ditarik kembali dan menjadi analis kebijakan utama di bidang Jianbang Lemdiklat Polri hingga saat ini. Dirinya dimutasi dari tubuh Polri berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor SD garis miring 2279, garis miring X, garis miring Kep, garis miring 2021. Komjen Dharma lalu digantikan oleh Irjen Suttanto. Berkat ketekunannya saat menjabat di BSSN, Komjen Dharma juga tercatat sebagai dosen utama di stik Lemdikpol. Meski banyak berurusan dengan bidang reserse dan narkoba, Komjen Dharma juga sempat mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Jenderal Bintang 2 ini lalu lolos seleksi bersama dengan 8 calon pimpinan KPK yang berpangkat jenderal polisi lainnya. Di antaranya ada Irjen Antam Novambar, Brikjen M. Iswandihari, Brikjen Bambang Sri Herwanto, Brikjen Agung Makbul, Irjen Juangsi, Brikjen Sri Handayani, Irjen Firly Bahuri, dan Irjen Ike Edwin. Komjen Dharma dan kesembilan Capim KPK tersebut termasuk dalam 104 orang yang lolos uji kompetensi Capim. Namun pada perjalanannya, Komjen Dharma harus berlapang dada menerima kekalahannya dan Irjen Firly Bahurila yang terpilih dalam pencalonan tersebut. Selain ahli di bidang reserse, Komjen Dharma juga punya keahlian lainnya yaitu menulis buku. Dirinya menulis sebuah buku dengan judul Indonesia Dalam Rekayasa Kehidupan. Di dalam bukunya tersebut, Komjen Dharma menuliskan banyak hal kaitannya dengan fenomena saat ini. Polisi yang sempat ingin mengundurkan diri di tahun 2009 ini mengatakan, Saat ini warga dunia sudah digiring menuju sistem dunia yang dikendalikan sepenuhnya oleh elit global. Selain itu berkat dedikasinya di kepolisian, Komjen Dharma pernah diberikan penghargaan anugrah Adi Makayasa. Penghargaan ini diberikan kepada Komjen Dharma sebagai lulusan terbaik Akpol. Tahun 2019 kemarin menjadi tahun yang cukup memorial di benak seorang Komjen Dharma. Ini karena dirinya yang viral lantaran dirinya mengungkap agenda buruk dunia. Di awal pandemi tahun 2019 lalu, Komjen Dharma pernah menjelaskan soal agenda globalis ini melalui kanal YouTube pribadi miliknya. Tadi sudah memulai masuk kepada prakteknya. Saya akan menyampaikan kondisi terkini bangsa kita. Kita semua sudah tahu teorinya, kita sudah tahu semua sejarahnya. Tetapi kenapa kita tidak berhasil? Kenapa sekarang Indonesia mulai goyang? Karena kita tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang akan menghancurkan bukan sahaja Indonesia tetapi seluruh dunia. Jatah dunia seluruh dunia. Kenapa? Mereka bekerja secara terstruktur. Sistematis dan masing. Kenapa struktur? Karena dia punya organisasi besar. Dengan sistem perekonomian yang dia buat saja di seluruh dunia. Kemudian kenapa sistematis? Karena mereka bergerak begitu halus set-by-setnya jelas, pelan-pelan, dan kita terhipnotis untuk ikut menerimanya. Komjen Dharma menyebut elit global bekerja secara terstruktur, sistematis, dan masif. Agenda global ini disebut-sebut terjadi di tengah pandemi COVID-19. Kini setelah beberapa waktu berlalu, Komjen Dharma kembali disebut-sebut lantaran dianggap sebagai saingan terberat biorka. Kegigihan dan ketekunannya mendalami cyber dan bertugas di BSSN memang membuat Komjen Dharma ditandai sebagai lawan bagi hacker-hacker nakal. Namun tak lagi aktif di BSSN, kini pria yang sering tampil dengan batiknya itu sering membagikan kalimat-kalimat motivasi di akun Instagram pribadinya. Dirinya juga kerap membagikan buah pikirannya yang kritis dan tak jarang saling bertukar pikiran dengan warga net yang melihat postingannya. Selain di Instagram, Komjen Dharma juga banyak membagikan kesibukannya di kanal YouTube miliknya. Tampak Komjen Dharma sedang memberikan motivasi dan khutbah keagamaan di beberapa kesempatan. Selain aktif di sosial media, Komjen Dharma juga aktif berdiskusi di PT.IKA. Seperti yang terbaru, Komjen Dharma menjadi pembicara dalam kegiatan diskusi tentang HAM dan demokrasi kepada puluhan mahasiswa strata dual PT.IKA.